Sejumlah siswa SMA sederajat di Kabupaten Minahasa Selatan yang namanya terdata secara ajak pada Dapodi Kemendikbud untuk menerima pembelajaran ANBK mengeluhkan jaringan membuat proses penerimaan belajar mereka kurang optimal. Sejumlah siswa kelas 11 SMA sederajat di Kabupaten Minahasa Selatan mengeluhkan ngadatnya jaringan internet saat menerima uji coba pembelajaran asesmen nasional berbasis komputer ANBK secara online dari tim Kemendikbud. Andrew Yosef, salah satu siswa SMA Satu Amurang mengaku soal jaringan internal di sekolah sudah sangat stabil, cuma untuk visual pembelajaran dari Kemendikbud itu tidak stabil. Jadi mau tidak mau, tiga mata pelajaran utama seperti tentang lingkungan, numerical, dan literasi kurang maksimal dan hal itu kadang sulit dimengerti siswa. Jaringan dari pusat bilang kurang stabil, karena jaringan di sini sudah stabil, tapi yang di pusat sana belum tidak stabil. Bisa lebih diperhatikan agar siswa-siswa juga bisa belajar dengan maksimal dan mengerti dengan materi yang diberikan. Kepala Sekolah SMA Negeri Satu Amurang, Royke Hasnik Pola mengatakan, memang sejak uji coba ANBK dari pekan lalu, jaringan dari pusat itu kadang tidak stabil. Royke berharap ada perhatian khusus dari pemerintah pusat. Diketahui uji coba ANBK ini, nama-nama siswa diajak langsung dari Kemendikbud. Setiap sekolah terpilih 50 siswa untuk mengikuti ANBK dan dibagi dua sesi setiap hari, pagi dan siang. Setiap sesi 130 menit, jumlah siswa pun yang ikut setiap sesi dibatasi. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Selain itu, meski sempat menyentuh Rp150.000 per kilogram, kini harga cabai rawit dipatok Rp30.000 per kilogram. Hal tersebut dipengaruhi karena adanya panen raya di sejumlah sentra produksi. Harga cabai rawit di sejumlah pasar rakyat di Kabupaten Minahasa Selatan turun drastis. Jika sebelumnya pernah menyentuh harga Rp150.000 per kilogram, kini anjlok di harga Rp30.000 per kilogram. Menurut para pedagang, turunnya harga cabai rawit disebabkan adanya panen raya lokal di beberapa sentra produksi di Kabupaten Minahasa Selatan. Rantaran ke apa ibu katanya turun itu? Terbanyak. Ceritanya ini panen raya. Tapi pembeli ibu? Kurang. Kurang. Panen rayanya di mana itu ibu? Ya setiap contoh dalam satu kecamatan ini, rumpaan matani, banyak orang-orang gemperi cadang. Ada panen. Mega Wahab, salah satu ibu rumah tangga saat ditemui di pasar rakyat tumpaan mengaku, turunnya harga cabai rawit membuat dirinya sudah bisa mengatur keuangan harian. Ya Alhamdulillah sekarang sudah membaik, karena harga mulai dari ricah kan yang dulunya mahal, karena sudah menurun menjadi Rp30.000 per kilo. Jadi ya Alhamdulillah, apa? Untuk keuangan anak juga di rumah. Alhamdulillah, uang sudah bisa diatur, sudah bisa disimpan yang lain, belanja juga sudah boleh membaik. Pantauan untuk harga tomat, bawang, dan sejumlah bumbu dapur lainnya masih dipatok dengan harga normal tersedia. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Untuk memperingati Hood ke-76 TNI.